Razia digelar Satpol PP Batanghari pada Senin pagi 12 April 2021 yang menyasar ke sejumlah tempat yang dicurigai masih terjadi aktivitas penyakit masyarakat. Petugas menggerebek warung-warung menjual tuak dan melakukan penyitaan paksa. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan 200 liter tuak. Satu persatu warung yang berada di kawasan kecamatan Muara Bulian tak lupu dari penggeledahan. Petugas juga menyita minuman tradisional yang mengandung alkohol. Tak hanya ratusan liter tuak, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Batanghari Agus Salih mengaku juga ada tiga orang perempuan yang diamankan karena dicurigai mereka diamankan untuk dimintai keterangan terkait keberadaan di sejumlah warung-warung tersebut. Agus Salih menegaskan razia ini dilakukan sebagai langkah penegakan perda nomor 14 tahun 2016 tentang pencegahan tindakan asusila dan peredaran minuman beralkohol dan sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pemegahan tindakan asusila dan peredaran minuman beralkohol. Lebih kurang dalam kegiatan ini kita temukan lebih kurang tua 200 liter yang telah kita amankan dari beberapa tokoh yang melakukan penjualan. Selanjutnya ada tiga orang wanita yang kita amankan. Untuk saat ini kita butuh terang.